Intro Jumpa lagi dengan saya dalam acara Isu Dialog yang kali ini kami akan membahas terkait peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Turaja Utara dalam penanganan COVID-19. Nah untuk membahas seperti apa peran Dinas Pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Turaja Utara saat ini saya sedang bersama dengan Kadis Pertanian Bapak Medan Sanda Bunga dan juga ada salah satu ketua kelompok tani Pak Lukas yang akan menceritakan seperti apa perjuangan beliau memanfaatkan pekerangan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Turaja Utara. Nah untuk mengetahui seperti apa peran pemerintah dalam hal menjaga ketahanan pangan saat ini sudah ada Pak Kadis Pertanian Bapak Medan Sanda Bunga Selamat siang Pak Saat ini ini kan sekarang Pak mulai dari pemerintah pusat pemerintah pusat untuk mencanangkan bagaimana kemudian pemerintah daerah menjaga ketahanan pangan dalam hal pandemi COVID-19 saat ini. Nah peran-peran seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri? Baik, dalam hal penanggulangan dampak COVID-19 ini pemerintah daerah mengambil peran untuk menjaga supaya ketersediaan pangan khususnya hortikurtura bisa terjamin dan bisa melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah memberikan saran kepada masyarakat supaya jangan hanya tinggal di rumah tetapi sementara kita tinggal di rumah kita berupaya untuk menanam tanaman hortikurtura di Pekarangan dan seperti yang saat ini kita lihat di kebun Pak Lukas ini kita jadikan sebagai percontohan untuk bisa dicontoh oleh masyarakat Toraja Utara untuk bisa mengembangkan sayur-sayuran dalam hari ini hortikurtura supaya dalam menangani dampak pandemi Corona ini kita masyarakat Toraja Utara sudah siap untuk bisa memproduksi sendiri tidak mengharapkan lagi mendatangkan sayur-sayur dari luar karena kita sudah siap untuk itu pemerintah daerah melalui penyuluh-penyuluh di lapangan memberikan penyuluhan kepada seluruh kelompok-kelompok tani dan masyarakat untuk bisa menanam sayur-sayuran di Pekarangan rumah masing-masing dan juga kebun-kebun seperti yang Pak Lukas Kelola saat ini dan lewat pemerintah daerah kita memberikan bantuan pembagian bibit gratis kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan tanaman hortikurtura ini kemudian di samping itu kita sebar penyuluh di lapangan untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani baik itu kelompok tani maupun perorangan untuk bisa menanam dengan baik supaya hasilnya dapat maksimal dan dalam hal hasil nantinya minimal itu untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing dan kalau memang ada yang bisa dibagikan kepada tetangga yang tidak menanam itu sangat kita harapkan dan bahkan kalau seperti yang usaha Pak Lukas ini bisa dijual di pasaran supaya menekan datangannya sayur-sayuran dari luar kemudian ada juga bantuan-bantuan kemarin kita sudah berikan untuk kultifator dan ada juga pompa-pompa air yang kita seluruhkan ke masyarakat untuk bisa meningkatkan produksi di khusus untuk tanaman hortikultura jadi saya kira itu peran pemerintah dalam hal mengembangkan produksi pertanian khusus untuk tanaman hortikultura di dalam hal penanganan dampak pandemi virus corona ini Nah ini Pak Kadis ada kan beberapa masyarakat sering bertanya bagaimana sih sebenarnya bisa mengambil bibit atau bantuan ke Dinas Pertanian itu seperti apa? Ya masyarakat itu diharapkan datang di kantor Dinas Pertanian untuk mengambil langsung bibit di sana dengan membawa KTP Kenapa kami berharap supaya petani itu datang mengambil di Dinas Pertanian karena kalau seumpama kami bagi secara langsung kepada masyarakat belum tentu masyarakat menanamnya tetapi karena ada upaya mereka untuk datang di Dinas Pertanian untuk mengambil bibit itu berarti kemauan mereka itu sangat tinggi untuk menanamnya kemudian juga ada kami bagi ke BPP dan di sana juga masyarakat datang mengambil di sana jadi kita mau melihat antusias masyarakat karena kalau kita datangi ke rumah masing-masing untuk membagi itu nanti masyarakat kurang antusias menanamnya tetapi kalau mereka sudah ada usaha untuk datang mengambil berarti mereka sudah kita yakini bahwa pasti mereka tanam Nah ini sekarang kan Pak kita belum tahu kapan ini pandemi COVID-19 berakhir untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Toraja Utara ini apakah masih ada stok bibit yang disiapkan oleh Dinas Pertanian untuk ke depan ini? Jadi lewat pemerintah daerah itu masih tetap kita sediakan bibit untuk dibagikan ke masyarakat untuk dapat ditanam namun harapan kita dari Dinas Pertanian bibit yang sudah diberikan kepada masyarakat itu dia bisa putar nantinya artinya pada saat mungkin panen pertama mungkin untuk kebutuhan mereka tetapi mungkin hasil-hasilnya nanti ada sebagian dia jual untuk bisa dikembangkan ya untuk bisa dikembangkan artinya dia jual dan dia bisa membeli bibit juga namun untuk mengantisipasi itu Dinas Pertanian masih menyiapkan bibit untuk masyarakat Sekarang ini saya juga sedang bersama dengan Pak Lukas untuk meminta tanggapan dan juga meminta Pak Lukas menjelaskan seperti apa memulai kebun horticultura percontohan ini saya akan mencoba berbincang langsung dengan Pak Lukas Selamat siang Pak Lukas Ini awalnya kan melihat lahan tidur ini Nah bagaimana kemudian Pak Lukas termotivasi untuk melakukan tanaman horticultura di tengah pandemi COVID-19 saat ini Silahkan Baik Pada saat masuk COVID-19 karena saya lihat saya punya kebun ini tertidur maka saya bermohong ke Pak Bupati untuk bisa meminta bantuan seadanya dulu modal awal Pak Bupati bilang oke siap kita bantu dan seterusnya pada saat pemerintah membantu kami lewat dari Pak Kadis Pertanian membagikan bibit pada saat itu ya kita syukuri karena selama ini saya mulai dari bulan apa bulan tiga sampai sekarang sudah kelima kalinya ke enam kalinya yang dibawa itu panen ya jadi saya sangat syukuri ke pemerintah untuk memperhatikan cuma tinggal saya bermohong kepada pemerintah lewat dari Pak Kadis untuk pompa air dan pupuk organik untuk ke depan ini mudah-mudahan Pak Kadis bisa memperjuangkan kita ke atasan untuk selanjutnya kebun ini selama ini Pak Lukas juga selama bercocok tanam tanaman hultikultura sayur-sayuran saat ini bagaimana mengembangkan sayur seperti ini sehingga dia tumbuh subuh dan sudah berapa kali Pak Lukas panen ya itulah yang ke enam kalinya ini yang sudah dapat hasil sudah lima kali ya kita lewat dari pupuk organik dan himbauan-himbauan dari pemerintah bahwa paling bagus untuk kita eh Teraja Utara untuk membangkitkan khususnya kebun-kebun yang tertidur mudah-mudahan kita Teraja Utara ini masyarakat Teraja Utara bisa mencontohi kami ini sekeluarga karena saya buka kebun ini tidak ada orang yang saya gaji selain saya sama saya punya anak untuk membuka kebun ini dan modal awalnya itulah wantuan dari Bapak Dines pertanian dipasilitasi oleh Bapak Bupati sampai sekarang saya sendiri bisa membeli bibit ya jangan saja kita mau mengharap terus ke pemerintah bagaimana cara untuk membesarkan usaha kita walaupun dari setengah kilo awalnya kalau bisa macam saya sekarang ini awalnya dari lima kilo sampai sekarang saya bisa membeli sampai lima puluh kilo lima puluh kilo bibit ya luar biasa Pak dalam satu kali panen biasanya Pak Lukas dengan teman-teman yang ada di sini biasanya berapa sih Pak penghasilannya Pak iya kalau penghasilan kalau memang cukup kita rawat sayur dalam sapunya bedeng ini lima puluh batas ya bisa kita dapat satu kali panen kurang lebih dua puluh lima juta satu kali panen satu kali panen keseluruhan cuma bertahap cuma satu putaran itu cukup lumayan lah ya Pak cukup lumayan jadi dengan pandemi COVID ini sangat pas untuk bercocok tanam sebagai penopang ekonomi ya Pak itulah kita harapkan syukuri kepada Bapak pemerintah untuk memperhatikan juga kita dan selanjutnya ini yang teman-teman saya yang begitu menganggur saja di rumah alangkah baiknya kalau ada lahan tertidur marilah kita gunakan gunakan dan kelola bisa bermohong ke Pak Bupati lewat Pak Kadis pertanian seberapa adanya untuk membangun kita untuk membantu bibit ke tangan pangan ya ke tangan pangan oke terima kasih Pak Pak Kadis terakhir ada tadi penyampaian dari Pak Lukas bahwa mungkin ke depan pemerintah bisa memperhatikan kelompok tani yang terutama yang ada di sini lewat pompa air mungkin dinas pertanian sendiri bisa membantu teman-teman di sini dalam proses penyediaan itu seperti apa ya jadi sementara ini kami telah memasukkan proposal ke kementerian pertanian untuk bisa mendapatkan bantuan pompa air dan mungkin nantinya pupuk organik ya mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik dan semua usaha-usaha yang diusahakan oleh masyarakat bisa kita fasilitasi ya oke pemirsa sebenarnya masih banyak nih Pak Kadis yang ingin kita cerita Pak Lukas tapi karena waktu yang membatasi sehingga mungkin nanti di periode berikutnya atau di isu dialog selanjutnya kita akan membahas lebih jauh nah untuk itu pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda tadi Pak Lukas menyampaikan bahwa satu kali panen bisa sampai 25 juta tapi bertahap nah mungkin ini bisa menjadi motivasi kepada masyarakat Toraja Utara untuk lebih giat melakukan penanaman Holtikultura di lahan-lahan tidur nah saat ini juga bisa untuk mengambil atau datang langsung ke Dinas Pertanian seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi untuk mengambil bantuan dengan menyertakan fotokopi KTP dan kartu keluarga saya akhiri isu dialog hari ini dengan ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih